Desa Lewobele, Kecamatan Lewolema, Flores Timur, NTT, kini masih menjadi tempat pengungsian warga korban gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Berada di ketinggian, warga bertahan karena masih trauma pasca gempa yang berpotensi tsunami tersebut. Kebun warga di Desa Lewobele, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, ini menjadi salah satu tempat pengungsian warga. Pasca gempa 7,4 skala rektar yang berpotensi tsunami beberapa waktu lalu, lokasi yang berada di ketinggian ini menjadi posko dan tempat berkumpul saat gempa susulan terjadi. Membantu kebutuhan harian warga, Partai Perindo kembali turun ke lapangan untuk memberi bantuan. Senang Pak, senang. Apa saja yang Ibu dapat? Selimut, susu Indo, gula pasir, beras, Indom. Ini sekarang pasca bencana kami datang lagi untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami betul-betul peduli, kami ingin memastikan masyarakat yang terkena bencana itu mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Selain di posko pengungsian, bantuan juga diantarkan langsung Partai Perindo ke rumah-rumah warga yang terdampak. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, INUS melaporkan.